hai oke teman-teman hari ini saya akan beri pakan dulu sama ikan saya sini itu ikan lele cuy umur ikan lele saya ini udah dua bulan lihat besar-besar cuy ya hampir panen temen-temen Oh ya tidak besar banget Wow nyeri ini besar-besar ya siapaan ini soalnya ini sudah siapkan ukuran kolam saya ini dua kali tiga jadi buat teman-teman semua kalau mau buat kolam seperti kolam terpal khusus sukang leleh biarpun kecil nggak papa teman-teman saya tebar ikan di sini itu ikan lele sekitar 700 sekor Hai indah tahu apakah masih banyak atau tidak dan disana ikan nilas sama ikan mas kemarin kan nilas saya banyak yang mati gara-gara saya habis kuras jadi buat buat teman-teman semua yang mau menguras empang terpalnya usahakan jangan musim hujan itu dia saya tebar sekitar bibit itu sekitar seribu ekor ikan nilas kemarin ikan nilas saya banyak yang mati Hai belum mantap ini cuy hai 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 ya hai 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 banyak bro hai 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 o nanti ke sana putar di pengurikan saya ini sudah sekitar dua bulan teman-teman ini kan nilainya itu sudah empat jari kalau ikan emasnya masih tiga jari-dua jari tapi lebih banyak ikan emas di sini temen-temen jadi buat teman-teman semua yang ingin memelihara ikan emas goyang terus airnya goyang supaya ikan cepat lapar Hai kecil-kecil Hai tuh mantap Hai kehidupan besar saya pakai pellet yang protein 40 lihat mantap sekali nih dan saya lapar ya kalau disini ukuran kolam saya itu ukuran 3x4 ketinggiannya itu 30 cm sampai 50 cm teman-teman kemarin ikan saya mati cuma saya tidak ambil gambarnya saya panik ya panik kenapa tidak panik karena pagi-pagi saya lihat ikan saya banyak yang mati saya langsung kaget tapi ikan emas tidak ada yang mati teman-teman hmmm kita kembali kita aja rahasianya teman-teman kalau rahasianya buat kolam terpal itu harus jadi airnya agar goyangnya supaya ikannya cepat besar kalau tidak goyang airnya ikannya tidak cepat besar kalau mengganti air di kolam terpal itu jangan dihabisi ya usahakan ada yang tersisa karena ikan stres kalau dibersihkan dirusahakan setengah saja baru diisi lagi jangan pakai air hujannya cuy itu saja jadi itu saja ilmu dari saya teman-teman udah tahu kalau ada yang jadi buat teman-teman semua yang mau bertanya lagi kenapa ikan lele mati nanti saya buatkan video lagi ya ini lele saya sudah besar jadi saya tidak terlalu beri pakan saya cuma berikan daung ini jadi ini tips lagi ini ilmu lagi dari dari saya ya saya itu pakai ini agar Hai agar kita hemat di pelet itu kita pagi daung ini Hai nih judulnya dong begini ini daung keladi teman-teman ya seperti ini saya sengaja menanam di kiri dekat-dekat kolam ikan saya jadi kita hemat di pelet jadi saya kasih itu pelet eh ini daung keladi kalau maghrib jadi dia makan kalau malam Hai dikita hemat ya cuy Hai lihat itu juga proteinnya tinggi sekali teman-teman dan seperti itu proteinnya sekitar 45 Hai itu bagus sekali buat ikan lele jadi kita hemat di pelet ini hujan cuy jadi itu saja ilmu dari saya jadi kalau teman-teman mau bertanya silahkan saja eh komen di video ini Oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih